Intro Baik, itu sudah kita lewati dua aliran Yang pertama tadi aliran tentang ada dunia ketidaksadaran yang isinya itu bisa mengobrak abrik hidup kita Dan yang kedua bahwa perilaku kita ini kadang dikuatkan dengan reward Dan kadang dihilangkan dengan atau dikurangi dengan punishment tadi Nah kita sekarang masuk ke aliran yang juga cukup besar dalam psikologi namanya psikologi kognitif Berikut Nah ini akar filsafatnya kalau kita paham kalimat ini Disinilah bersandar semua pemikiran psikologi kognitif Ini ucapan dari filsuf besar di era Yunani namanya Epictetus Dia bilang kita tidak diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita Jadi apapun yang kita alam itu tidak mengganggu kita Yang mengganggu kita adalah pikiran kita tentang peristiwa-peristiwa itu Nah inilah yang kemudian diturunkan, dikembangkan sedemikian rupa dalam psikologi Dan dikenal dengan nama psikologi kognitif Berikut Nah ini alurnya Kita semua itu punya pengalaman hidup kita masing-masing Ya ada yang pengalamannya buruk, ada yang pengalamannya menyenangkan Nah itu semua pelan-pelan membentuk pikiran kita Ada yang kemudian berkembang menjadi pikiran rasional, masuk akal Ada yang berkembang menjadi pikiran irasional atau tidak masuk akal Disini ada sedikit kekeliruan ya Jadi dari pengalaman hidup kita, kita berinteraksi dengan siapa Bertemu dengan siapa Mengisi pikiran kita dengan macam-macam informasi seperti apa Itu pelan-pelan membentuk yang namanya rasional atau tidak rasional dalam diri kita Dan itu soal waktu saja, pikiran itu benih kok Dia soal waktu saja akan menjadi tindakan Nah dalam psikologi timur ada rentetan seperti ini Kita gak tahu dari siapa ini Tapi ini ucapan yang cukup terkenal di barat dan diduga berasal dari timur Bunyinya seperti ini Awasi pikiranmu dari pikiran itu keluar kata-kata Awasi kata-katamu dari kata-kata itu keluar tindakanmu Awasi tindakanmu dari tindakan itu keluar kebiasaanmu Awasi kebiasaanmu dari kebiasaan itu keluar watakmu Awasi watakmu dari watak itu keluar nasibmu Nah orang-orang dari aliran ini ketika bertemu seseorang dan ingin melakukan terapi Biasanya mereka mengidentifikasi dulu ini pikiran-pikiran apa saja yang gak masuk akal atau irasional Setelah itu mereka menantang pikiran-pikiran yang gak masuk akal itu Dan setelah itu kalau orangnya sadar bahwa dia sudah berpikir tidak masuk akal secara alami Dia akan sembuh dengan sendirinya dan menjadi rasional Nah ini tahapan dalam mengubah orang kalau kita menggunakan sistem terapi kognitif Kita harus sensitif pada orang ini yang gak masuk akal pada dia apa Kita tantang pikiran-pikiran gak masuk akalnya itu Nantinya dia akan bergeser dari tidak masuk akal menjadi masuk akal Dari irasional menjadi rasional Begitu Bu Yah tentang psikologi kognitif Ya memang ada juga rumah masyarakat itu dalam kajian-kajian tasawuf memang ada Bahwa pada akhirnya mereka meyakini yang disebut dosa itu dosa hati Dosa pikiran Sebab bagaimanapun tangan memukul orang Atas perintah pikiran kita Yang berdosa pikiran kita Sebab tangan mah serdadu Yang jadi komandan dalam pikiran kita Jadi sesungguhnya dosa itu dosa hati Maka kita disuruh untuk mengontrol hati kita ini Yang disebut dengan murokoba itu mengontrol hati kita Saya seringkali mengatakan Kita melakukan suatu perbuatan yang sama Tetapi kualitasnya berbeda tergantung pikiran kita Dimana nilai kebaikan itu didapatkan Tergantung kepada kualitas pikiran kita Karena yang membentuk berlaku adalah pikiran kita juga Nah makanya kita harus mengontrol pikiran itu Dari sejak awal Karena bagaimanapun nanti akan menjadi Perbuatan berada dari pikiran Pikiran dikontrol Perbuatan dikontrol Lama-lama menjadi kebiasaan dan sebagainya Seperti itu Jadi gini Saya ngasih orang Membantu seseorang Dengan kualitas pikiran saya yang berbeda Karena pengemis itu berubah busuk badannya Maka saya segera kasih uang Allah maham mengetahui Bahwa saya berbeda tergantung Uang pengemis itu Kembaikan dia Itu juga pikiran kita berbeda Akan diberikan reward yang berbeda oleh Tuhan Kemudian juga pada akhirnya ketika kita menolong orang yang dulu pernah berbuat jahat Itu juga melalui pertempuran dulu Kita dalam pikiran kita terjadi pertempuran Antara kita menyampaikan dendam lama kita Atau kita hilangkan dendam itu Kita kasih kita bantu Tapi yang jelas bahwa Tidak semua orang bisa menolong orang yang dulu menjatuhi kita Kecuali orang-orang yang berjiwa besar semacam itu Nah ketika orang jahat besar semacam itu Berarti dia sudah bisa mengendalikan pikirannya Yang sudah ya sudah Nah itulah makanya Bahwa pikiran-pikiran semacam itu Berdosa tidak Nah disini Kalau kita melihatnya ukurannya fikih Hukum Islam Itu tidak ada dosa pikiran itu Dosa itu dosa action Kriminalnya sudah menjadi dendamkan Membunuh Mencuri Tapi kalau dalam pikiran Itu belum tersebut sebagai Suatu perbuatan dosa Tetapi Nyatanya Seringkali Membuat hidup kita tidak nyaman Kita menderita Malah justru Karena pikiran-pikiran kita Pikiran kita berselancar kemana-mana Menghayali istri tetangga Menghayali ini segala macam Seperti internet saja kita berselancar Kalau kita banyak ke situs-situs yang Tidak benar kan bisa Masukkan virus Jadi pikiran sendiri juga bisa membawa virus-virus yang buruk terhadap diri kita sendiri Makanya oleh karena itu Bahwa sejak awal Setiap amal perbuatan dalam agama Islam itu Diwajibkan niat Artinya kita harus titik tolak kita benar dalam pikiran kita Namanya niat Makanya Apa namanya Setiap segala sesuatu Itu harus dimulai dengan Dengan niat Orang mau sholat ya Harus mengatakan Saya niat akan melakukan sholat Itu penting sekali Dalam menilai niat itu Minimal paling tidak Dengan niat kita ucapkan itu Mensugesti diri kita sendiri Self-suggestion pada kita sendiri Bahwa saya mau benar loh ini Itu penting sekali Karena bagaimanapun semua ucapan kita Sebelum mensugesti orang lain Itu mensugesti diri kita sendiri Sama-sama itu Makanya Enamal amaluin Beniat Semua itu Amal itu Di Apa namanya Dimulai dari niatnya dulu Nah nanti dalam kajian fikir Niat itu diposisikan berbeda Antara Sedikit yang menyimpang dulu Bahwa kalau Imam Sapa itu Niat itu sebagai rukun Sebagai pilar Kalau Imam Abu Hanifah Sebagai syarat sah Nah Jadi akibatnya Ketika orang itu Tidak niat syarat Itu namanya Senam Apa Senam seriah Yoga Yoga spiritual Yoga spiritual Macam itu Jadi Yang diberi nilai oleh Allah itu Atas niatnya Dan nanti Di akhir kehidupan kita Nanti yang akan diperiksa Tuhan Bukan harta kita Bukan amal kita Bukan rukun kita Tapi kebaikan hatimu itu Terima kasih Ya Bukan main Dan selanjutnya Yang terakhir ini Psikologi transformal Silahkan Pak Hans Ya Makasih Bu ya Ya Saya masuk sekarang Ke aliran yang keempat Humanistic Transformal Saya mulai dari dua Ucapan Tokoh pentingnya Yang samping kiri itu Namanya Abraham Maslow Dan yang samping kanan Itu namanya Carl Rogers Ini tokoh kunci Dari aliran ini Maslow bilang Seperti ini Seorang musisi Seorang musisi Ya harus bermain musik Seorang pelukis Ya harus melukis Seorang pujangga Ya harus menulis puisi Jika itu membuat dirinya damai Kebutuhan ini Bisa kita sebut Sebagai aktualisasi diri Artinya dia punya potensi Potensi itu ditetaskan Itu namanya Aktualisasi diri Artinya semua orang itu Ada potensinya kok Nah itu tinggal difasilitasi Supaya keluar Jangan sampai dihambat Lalu dari Carl Rogers Dia mengatakan seperti ini Ketika Anda punya masalah psikologis Dan seseorang benar-benar mendengarkanmu Tanpa menilai Tanpa mengatur Tanpa merecoki Rasanya enak sekali Ini orang-orang humanistik seperti itu Bisa dibayangkan ya Mereka itu benar-benar melatih diri Enggak menilai Ketika menerima orang lain Betul-betul Menerima mereka apa adanya Nah saya ke Poin tadi Tentang aktualisasi diri Bahwa setiap orang itu Sudah punya potensi Untuk menjadi apa Ini diyakini oleh kaum humanistik Jadi sudah ada bibitnya Dia mau menjadi apa Tinggal kita memfasilitasi saja Itu sebabnya Aliran ini ketika masuk ke dunia pendidikan Mereka lebih senang disebut fasilitator Karena mereka memfasilitasi Tapi bibit ini untuk bisa keluar Itu melewati tahapan-tahapan juga Pertama ya Badannya itu harus terpuaskan dulu Sehat ya Dengan kata lain Seperti itu Kebutuhan-kebutuhan badannya terpenuhi Kalau kebutuhan-kebutuhan badan Sudah terpenuhi Itu belum menjamin potensinya keluar Dalam hidupnya Dia harus mendapat yang namanya Rasa aman Dari ancaman Kalau sudah mendapat rasa aman Dari ancaman Itu belum cukup juga Dia harus merasa Lingkungan itu menyayangi dia Kalau sudah mendapatkan rasa sayang Dari lingkungan Dia juga harus merasa Bahwa saya ini dihargai Sebagai manusia Nah sesudah itulah Potensi itu akan menetas Kalau kita bisa Membuat Suasana seperti itu Pada seseorang Begitu potensi itu menetas Orang merasakan seperti Berada di puncak gunung Dia merasakan aliran kebahagiaan Dari dalam dirinya sendiri Kalau sudah merasa Seperti itu Yakinlah Aktualisasi diri itu terjadi Dia bisa menunjukkan Potensinya seperti apa Dia bisa menampilkan Apa yang dia punya Pada lingkungan di sekitarnya Nah itu Aktualisasi diri Yang diyakini oleh orang humanistik Bisa tercapai pada setiap orang Asalkan kita memfasilitasi itu Jangan sampai kita Menghalangi mereka Menjadi diri mereka Apa adanya Berikut Nah tapi buku-buku psikologi Seringkali berhenti Sampai disitu Maslow bilang Di atasnya itu Masih ada pengalaman Yang dirasakan oleh Para mistikus Mistikus itu Sudah saya sempat singgung Di awal tadi Ini kaum religius Yang banyak berdiam diri Mengakses sisi Batinnya yang paling dalam Nah orang-orang itu Lebih dari sekedar Pengalaman puncak tadi Mereka gak mengaktualisasikan diri Semata Tapi mereka sudah Kebanjiran nilai-nilai universal Ketika nilai-nilai universal itu Sudah terpancar dari dia Nah orang ini Mengalami yang namanya Pengalaman Plato Atau dataran tinggi Ini orang-orang yang hidupnya penuh dengan Rasa kemanusiaan Berikutnya Nah Ketika kita menjalankan terapi humanistik Yang ingin membantu orang lain Punya potensi Keluar Tanpa rasa takut Seperti itu Syarat pentingnya dua ini Yang pertama Milikilah empati Pada orang itu Berani masuk ke perasaan dia Pahami dia dari dalam Ini empati Yang kedua Terima mereka tanpa syarat Jangan sekali-sekali menilai mereka Siapapun Dalam keyakinan kelompok ini Kalau sudah merasa nyaman Merasa diterima Dia bisa menjadi dirinya sendiri Nah karena itu Banyak orang hidup dalam ketakutan Karena lingkungannya Yang menekan dia Tidak menerima dia Nah Untuk menjadi seorang yang Humanistik Dua syarat ini penting Punya Punya kemampuan berempati Pada orang lain Dan yang kedua Mau Menerima orang lain Tanpa syarat Dengan gak menjudge Orang lain Istilah anak-anak sekarang itu Ngejudge Nah ngejudge itu Menyakitkan bagi Siapapun Nah orang humanistik Menekankan itu Dan ini Saran bagus dari Carl Rogers Dalam pengalaman hidupnya Dia mengatakan ini Ada satu pertentangan Yang membuat saya penasaran Ketika saya menerima diriku Apa adanya Saya kok bisa berubah ya Nah Orang-orang humanistik itu Tujuannya satu Melakukan segala cara Supaya orang itu Mau menerima dirinya sendiri Apa adanya Karena itu Perasyarat Untuk berubah Banyak orang Gak bisa menerima dirinya sendiri Akibatnya Dia gak bisa maju Dalam hidupnya Itu Poin penting Dari kelompok ini Bu ya Seperti itu Ya Jadi memang Ini sebetulnya Ini ada Sebuah hadis nabi Yang bunyinya Mana arafa nafsahu Arafa robbahu Barang siapa yang Mengenal dirinya Maka dia mengenal Tuhannya Tetapi ternyata Setelah dicek Itu bukan hadis nabi Ini hadis Yunani Ini Aristoteles yang ngomong Iya Jadi artinya Dimana kita akan Merasa hidup kita Merasa nyaman dan bahagia Ketika kita sudah bisa Mengenal diri kita sendiri Mengenal diri kita sendiri Itu Itu dari berbagai dimensi Dimensi sosial Politik Ekonomi Budaya Termasuk juga Pandem Memposisikan dirinya Dimana letak dirinya Dia bisa Menaruh Harga dirinya berapa Karena harga diri itu Itu kan Orang lain yang menawar Kita kan hanya Meningkatkan kualitas Ya Jika Ketika orang itu Memposisikan dirinya Tidak sesuai dengan Apa yang Terima masyarakat Kan disebutnya dengan Songong Atau juga Kalau Rendah namanya Minder Rendah Apa Rendah 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 diri Rendah diri Bukan rendah hati Rendah diri Semacam itu Jadi artinya Bahwa Pada dasarnya Manusia itu Ketika Dibiarkan sebagai manusia Dengan Jaring pengaman Ya Di segi keamanan Kenyamanan Kemudian Apa namanya Akan menjadi manusia yang baik Sehingga Ketika Muncul Sifat-sifat yang aneh-aneh Kemunafikan Kebohon Dan bagaimana Itu bukan 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 dari diri manusia Tapi dari situ Kondisi yang berkembang Di tengah-tengah itu Suatu negara yang Diktator Akan menciptakan Makhluk-makhluk Yang hipokrit Kok Ya Karena dia tidak Mengatakan Sejujurnya Dia berbohong Semuanya Akan tercipta Makhluk-makhluk Yang munafik Semuanya itu Jadi artinya bahwa Kesehatan sosial itu Dibangun Supaya Tidak ada Tekanan-tekanan politik Tidak ada Kediktatoran Makanya Kebebasan Hak asasi manusia itu Perlu kita jung-jung tinggi Kalau kita mampu Menjung-jung tinggi Itu hak asasi manusia itu Betul-betul mempositikan Manusia bagi manusia Yang diberikan kebebasan Dia bisa berbicara Bisa berkumpul Menyakupan pendapat Selam menghormati Itulah satu-satun jalan Untuk membangun manusia Secara seutuh Semacam itu Jadi artinya bahwa Pada akhirnya Nilai-nilai semua Pada akhirnya Nilai-nilai Keluhuran sendiri Dalam beragama Adalah tergantung Bagaimana kita Memposisikan manusia Karena manusia adalah Sebagai tempat Tajali Tuhan Sesungguhnya Sehingga ada dalam Hadis Kudsi Ada seseorang Yang mencari Tuhan Muter-muter Sealam dunia Ke gunung-gunung Ke gua-gua Setelah dianti Di hari kemudian Dia dipersalahkan Kenapa Engkau mencari Muter-muter Engkau Ketemu Kalau kau mencari Tuhanmu Carilah di dalam Hatimu sendiri Terima kasih Yet Terima kasih 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 Terima kasih